Pemirsa mantan wali kota Jambi dua periode, Syarifasa, turut menyuarakan hak pilihnya di dalam TPS. Kedatangan Syarifasa juga turut dihadiri istri beserta anak-anaknya ke TPS 12, pelurahan Tlanepura. Mantan wali kota Jambi, Syarifasa, turut hadir ke TPS yang telah ditentukan untuk menyeluruhkan hak pilihnya. Di mana dirinya dan keluarga mencoplos di TPS 12, pelurahan Tlanepura, kejamatan Tlanepura. Dirinya menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan calon presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Jambi. Dirinya yang juga merupakan tokoh masyarakat kota Jambi mengatakan bahwa tahapan-tahapan pemilihan dilakukan oleh dirinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan berharap bahwa pemilihan umum kali ini berjalan aman serta tertib. Pagi ini kami mencoplos, kami sekeluarga berempat mencoplos di TPS 12 di Kelurahan Tlanepura. Tahapan-tahapan sudah kami selesaikan mulai dari mencoplos calon presiden, kemudian juga DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Jambi. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Dan insya Allah siang nanti sudah ada hasil untuk presiden yang terbaru kita nanti.